Intro Siapa tak kenal pemain satu ini? Dia adalah salah satu pemain paling cerdas yang ada dalam sejarah sepak bola Yang menjadi bagian dari generasi mas timna Spanyol Untuk memenangi 2 trofi piala Eropa dan 1 piala dunia Dan dia adalah kunci dari sistem tiketaka Barcelona Siapa lagi kalau bukan? Xavi Hernandez Xavi Xavi adalah sejarah dalam tim FC Barcelona Dia adalah kapten dan otak dari permainan El Barca di eranya Sebagai seorang pesepak bola Kita tak akan melihat kecepatan dari pemain satu ini Lebih tenang Karena kecepatan tak selalu penting dalam dunia sepak bola Sebagai pemain yang berposisi sebagai holding milfielder Xavi benar-benar tak lebih mementingkan skill olah bolanya daripada otaknya Karena kecerdasan disini lebih berperan daripada apapun Dalam sebuah wawancara dengan majalah Champions League Xavi mencoba untuk bercerita tentang rahasia dari kesuksesan tim FC Barcelona Pemain yang saat ini menjadi pelatih dari tim Al Saat di Qatar ini Mengatakan kepada majalah Champions League Bagaimana Akademi Klub La Masia menjadikannya pemain yang seperti kita tahu La Masia adalah sebuah kompleks akademi Yang sudah terkenal untuk mengekspor banyak atlet kelas dunia Bangunan di bawah tahta KAMLU itu bertanggung jawab untuk mengajar para talenta muda sepak bola Dari berbagai belahan anak-anak di dunia Ini adalah sekolah yang mana dimulai pada usia dini dengan fokus pada pembentukan individu Yang berpengetahuan luas, dalam, dan di luar lapangan Ketika datang untuk bermain sepak bola di sana Budaya di sana akan mengajarkan murid-murid La Masia Untuk memahami budaya menggunakan otak mereka di depan kaki mereka Saya berusia 11 tahun ketika saya tiba Dan filosofi sepak bola dari klub ini mengebor saya di luar Kata Salfi Hernandez dikutip dari UFA.com Yang paling penting adalah kemauan untuk belajar Filosofinya adalah bahwa hasilnya tidak penting Sekolah di La Masia Salfi sangatlah beruntung Karena disitulah dia menyadari kelebihan yang dia miliki Dan bagaimana mengembangkannya Saat tiba pertama kali di La Masia Dia berpikir bahwa dia adalah penyerang tengah Tapi setelah itu Ia segera menyadari bahwa dia lebih lambat dari anak-anak lainnya Saat ditanya bagaimana para pelatih mengubahnya menjadi gelandang tengah yang bermain bola Salfi menjawab Kami diajari bermain sekitiga Dan menggerakkan bola di sekitar Anda mengambil kebiasaan yang baik Seperti mempelajari kekuatan rekan satu tim Anda Dan selalu bermain dengan kepala Anda Ucap Salfi dikutip dari UFA.com Bermain dengan cerdas Mengoper ke kaki kanan pemain kaki kanan Atau kiri pemain yang lebih kuat kaki kirinya Sebelum Anda mendapatkan bola Anda harus tahu apa yang akan Anda lakukan dengan itu Lanjut Salfi Hernandez Di Lama Asia mereka menanamkan prinsip-prinsip tersebut kepada para pemain-pemain muda mereka Dan kini kita tahu Lama Asia tak pernah kehabisan pemain-pemain bintang Di pun tak semua pemain bisa meraih kesuksesan besar Namun Lama Asia tahu Bagaimana cara menyiapkan seorang atlet sepak bola dengan talenta dan pengetahuan yang mumpuni Terbaru FC Barcelona menemukan talenta-talenta muda berpaka Seperti yang mereka lakukan saat memberikan kepercayaan besar di tim utama Saat Barca menghadapi Real Betis Charles Perez dan Ansu Fati saat itu menjadi tokoh Lama Asia Yang mengambil peran protagonis Penampilannya menawan Dan sekali lagi Lama Asia tak pernah kehabisan stop pemainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe